Belajar membuat signal trading crop dengan kreativitas sendiri. Di sini, contoh, munculnya signal yaitu berdasarkan indikator meta-refer 4 aligator. Nah, indikator aligator itu terdiri dari 3 garis. Warna hijau ini namanya gator. Warna merah ini gator tip, warna biru ini adalah gator lip. Nah, nanti signalnya, misalkan signal bayak, nah, itu apabila letak indikator flag atau indikator aligator itu, yang cu ini di atasnya yang tip, kemudian yang tip ini berada di atasnya yang lip. Nanti robotnya akan memberikan signal bayak. Bagi bapak-ibu yang ada di Semarang, juga kata atau juga, yang tertarik ingin memraptekan bagaimana caranya membuat sendiri signal trading crop, tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, klik subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin bertambah, berkembang, dan selalu eksis. Nah, ini langsung saja saya beritahu kodingnya untuk latihan praktek membuat signal trading crop. Nah, ini ya teman-teman yang ada di Semarang dan juga koding untuk membuat signal bayak berdasarkan indikator aligator. Nah, pertama Anda buat fungsi, nama fungsinya aligator B. Nah, tipe datanya void. Nah, setelah Anda buat fungsi, kasih kurung kerawat buka dan kurung kerawat tutup. Selanjutnya, ketikkan variable indikator aligator ya. Nah, variable indikator aligator yang mode JOL itu seperti ini ya. Nah, yang saya kasih tanda biru ini. Kemudian untuk indikator aligator yang mode TIP, nah ini yang saya kasih tanda biru ini. Sedangkan yang mode LEAD, nah ini yang bawah ini. Nah, ini saya beritahu ya Bapak-Ibu, ini kan ada angka 13, 8, 8, 5, 5, 3. Nah, ini diambil dari ini ya Bapak-Ibu. parameter indikator aligator untuk JOL beriutnya 13, SIP-nya 8, SIP-nya 8, SIP-nya 5, kemudian flip beriut 5, SIP-nya 3. Nah, gitu. Nah, kalau yang nul, di sini adalah simbol. Kalau yang ini, nul-nya itu tembrem. Nah, kemudian ini ada mode SMMA. Nah, ini maksudnya yang ini. Nah, ini ya, yang ini, mode SMAA. Selanjutnya, saya buka halaman meta editor lagi. Ini ada price-nya, price-nya itu median. Nah, ini ya, maksudnya price median itu yang ini. Median itu yang ini, yang tadi semut ya, S. MMA. Nah, yang melihat kan ini ya Bapak-Ibu. Modenya. Modenya ini, yang atas ini mode Gatorjo, mode Gatortip, mode Gatorlib. Nah, setelah variabel ketiga indikator Anda ketikkan, kemudian dibuat statement dan kondisi. Nah, statement-nya itu, jika di grafik golf, temprime H1, yang dipasang EA, nah, itu letak Gatorjo di atasnya Gatortip, dan Gatortip di atasnya Gatorlib. Nah, jika ini tertemui, apabila Anda ingin membuat signal, nah, ini Anda menuliskan alert ini. Nah, alert di sini. Alert dalam kurung, tutup kurung. Nah, bunyinya alert, signal bandel. Nah, itu kalau Anda ingin membuat signal trading top sendiri, berdasarkan indikator-aligator, di mana notifikasi signal-nya berbunyi, signal by muncul. Tetapi, apabila yang muncul itu tidak signal, tetapi jika kondisi ini terpenuhi, maka EA-nya melakukan transaksi B, nah, Anda ketikkan seperti ini ya, by order, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, seperti itu. Bagaimana, Bapak-Ibu Trader yang ada di Semarang dan di Jogja, apakah pengetahuan coding NPL4 pada saat ini bisa Anda pahami? Kalau bisa, kabar baik buat Anda. Tapi kalau belum bisa, misalkan Anda mencontoh coding ini ya, kemudian Anda dikumpil, ada error, Nah, Anda kesulitan memperbaiki error-nya? Nah, itu kalau Anda ingin bertanya, tuliskan pertanyaan Anda yang merupakan kendala Anda dalam praktek membuat signal trading top. Caranya, tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih Bapak-Ibu Trader yang ada di Semarang dan di Jogja yang sudah nonton video tutorial belajar pemrograman NPL4 Bahasa Indonesia ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.